Oke, step one, cari inspirasinya dulu, kalau misalnya aku cari yang di Pinterest, kalian bisa pakai keyword clay art, clay craft, clay tray. Oke, pertama kali aku lihat trend DIY clay ini tuh di TikTok, jadi untuk tutorialnya aku udah beberapa kali liat di TikTok, terus juga cari di Youtube. But still, finger cross, karena ini pertama kali aku buat, so semoga hasilnya bagus. Sebenernya ada banyak banget bentuk yang bisa kalian buat dari clay ini, cuman untuk video kali ini, karena aku baru pertama kali bikin juga, jadi kita buatnya yang simple-sable aja dulu. Terus, pastiin meja kalian tuh bentuknya rata dan juga bersih, biar nanti gak bentuk lainnya lebih gampang. Kalau misalnya kalian punya semacam mentatakan gitu, boleh juga sih pakai itu. Terus aku alasnya lagi pakai plastik bening, ini aku pakai plastik bekas baju gitu. Terus, sisi-sisinya aku tepelin pakai tape, biar nanti gak goyang-goyang plastiknya. Nah, untuk si clay-nya aku pakai dari Dust Air Dry Clay, yang aku beli ini yang isi 1kg, dengan harga Rp 37.000. Dan aku pilihnya yang warna putih, supaya nantinya lebih gampang pas diwarnainnya. Nah, sekarang proses pembentukan clay-nya. Kalian bisa ambil secukupnya dulu aja, dan tutup lagi kemasannya, karena ini kan air dry, jadi bisa kering karena udara. Terus dipuntut-puntutin kayak gini dulu, kayaknya ke depannya aku gak perlu terlalu ngejelasin si prosesnya. Karena ini cara buatnya kayak kita main clay waktu kecil gitu loh, atau kayak pas prakarya di sekolah. Anyway, alat rolling ini menurut aku cukup wajib waktu kalian bikin clay ini, karena buat ngeratain si clay-nya kayak gini. Sebenernya untuk alat-alat di video kalian tuh semuanya gampang ditemuinnya, bisa kalian cari di toko buku, atau enggak kayak toko alat lukis dan kerajinan gitu. Tapi seperti biasa, aku bakal tetap taruh link produknya di bawah, siapa tau kalian yang mau belanjanya online, atau malas keluar. Yang pertama aku mau buat clay tray, yang alasnya bulet, so aku pake gelas untuk jadi catakannya. Yang ini the easiest one sih menurut aku. Terus aku bentuk clay yang pipih kayak gini untuk dipakein di pinggirnya. Nah udah gitu kalian tarik-tarik dikit si clay-nya, kayak yang aku tunjukin di video ini, untuk biar kayak nyatu gitu loh. Kalau misalnya kalian ngerasa ada bagian yang kayak terlalu tebel, terlalu tipis, kalian bisa kayak gini ditambal gitu. Dan kalian bisa pake air supaya lebih gampang ngeblend-nya, ngebentuk si clay-nya. Tapi hati-hati jangan sampai kebanyakan air juga, karena kalau misalnya terlalu lembek juga bakal susah ngebentuknya. Dan ini hasilnya setelah pake air, jadi keliatan lebih mulus gitu kan. Pas begini butuh kesabaran sih, terutama untuk di bagian sini nih, yang kayak molesnya. Untuk mastiin kayak bentuknya tuh bagus, mulus, rata gitu. Anyway, bentuk clay tray yang pertama itu aku mau buat kayak inspirasi di sini. Jadi bentuknya kayak kepala sapi gitu, lucu banget. Nah, ini aku lagi bentuk bagian-bagian mukanya, supaya bentuknya tuh jadi kayak 3D gitu loh. Pastian untuk selalu tarik-tarik bagian pinggirnya, biar bener-bener nyatu dan ngeblend gitu. And again, kalian bisa pake air buat ngemulusin permukaan clay-nya. And it's done. Kita bisa simpan dulu sampe clay-nya bener-bener kering. Next, buat clay yang kedua, step-nya masih sama dengan yang sebelumnya, cuman beda bentuk aja. Nah, so sambil nunggu aku ngebentuk clay yang kedua ini, aku mau ngasih tau kalau misalnya Shopee lagi ada Shopee Payday Montusel. Di mana ada gratis ongkir 0 rupiah, serba seribu, dan juga Shopee Payday 1 rupiah. Cek promo selengkapnya di description box ya. Nah, untuk kalian yang kedua ini, bentuknya hati karena terinspirasi dari yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus, untuk clay yang ketiga, aku mau bentuk jadi jamur, kayak inspirasi di sini. Bentuk jamur ini cukup populer untuk clay art kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini tuh claynya udah aku diamin selama 2 hari. Sebenernya kalau misalnya mau yang bener-bener 100% keras dan padat dan kering, itu kalian bisa diamin selama 1 minggu. Setelah 2 hari ini, claynya udah mengerah sebenernya. Cuman kalau misalnya ditekan itu masih bisa bengkok dikit, jadi harus hati-hati juga. Cuman, menurut aku segini udah bisa dipainting sih. Untuk catnya, aku pakai cat akrilik dari merk Sakura. Selamat menikmati! 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 warna lain, ternyata warnanya gak ada yang masuk karena yang aku punya pun limited warnanya untuk varnish-nya aku pakai dari merek Liquitex, untuk opsi lain kalian bisa pakai Mod Podge, itu yang cukup terkenal dipakai untuk clay art, kalau yang Mod Podge, itu setahu aku aman untuk makanan, kalau gak salah ya, please correct me if I'm wrong tapi kalau yang Liquitex ini, aku belum tahu nih ini apakah aman untuk makanan atau enggak kalau misalnya kalian misalnya mau bikin bentuk mug, atau enggak bentuk mangkok menurut instruksi sih ini varnish-nya didiemin selama at least 3 jam, atau sampai 3 hari ini yang baru aku diemin beberapa jam aja sih, dan kira-kira hasilnya kayak gini sebenarnya masih banyak kekurangan banget sih di clay aku ini, dan awalnya tuh aku ragu mau jadi pos atau enggak tapi kalau dipikir-pikir kan memang aku baru pertama kali bikin ini, jadi aku ngerasa it's okay, kalau misalnya ini masih jelek, atau masih banyak kekurangan so, segini dulu untuk video kali ini buat kalian yang mau coba di rumah, aku yakin pasti bikinan kalian bakal lebih bagus lagi so, selamat mencoba so, selamat mencoba so, selamat mencoba